Intro Angie juga cedera ya Cedera lebih cepat dari dia Cedera juga membuat Kita semua penggemar tenis Juga harusnya Angie akhirnya juga retire Sebenarnya sih Bukan karena cedera Saya cedera benar Tapi Bukan karena cedera itu Yang memutuskan saya untuk mau retire Terus saya mau jalanin Masih bisa Otaknya yang cedera Otaknya yang cedera Maksudnya apa ini Awal-awal sih saya gak terlalu banyak expose Pemedia atau apapun Karena saya pun merilaih bahwa Kenapa ya Bisa sampai seperti itu Jadi menjadi seorang tenis profesional Mungkin Wina juga merasakan bahwa Sangat gak gampang Sangat gak gampang Kalau bisa menjadi atlet saya gak ada masalah Dengan kerja keras Dengan disiplin Itu gak Gak masalah sih Buat saya gitu Tapi yang kemasalah adalah Dari segi mentalis Jadi loneliness Terus Pressure yang ada Mungkin ketika saya waktu itu Pas lagi nanjak-nanjaknya itu Umur saya tuh Waktu itu masih ABG Jadi masih Umur Pas juara Wimbledon Itu kan umur 16 ya 16 Roland Garros 17 Gitu kan Terus juga Mulai masuk WTA pertama Yang orang nganyang-nganyang Dapet walkout Yang belum pernah Meme WTA Yang pas di Bali Wismillah Tiba-tiba juara Pokoknya Dari umur 16 itu Terus naik kan Nah Ketika itu Waktu junior sih Gak ada pressure terlalu banyak Ketika menjadi professional tenis Itu kehidupan berubah total Dulu junior misalnya Makan harus bersama Hotel harus samaan Karena memang Masih dibawah umur gitu kan Tapi kalau begitu professional tenis Sometimes Satu negara aja Udah gak ngomongan semua